Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jumbar, Supriyono, mengaku selama ini sudah mencoba untuk membendung keinginan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTTPTT untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes. PGRI mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat, salah satunya dengan cara meminta untuk melakukan audensi. Namun sayangnya permintaan tersebut diabaikan dan tiba-tiba sudah ada kebijakan Pemkap yang justru menimbulkan persoalan di internal GTTPTT. Di antaranya pencairan dan besaran honor yang tidak jelas serta penataan GTTPTT yang masih amburadul. Oleh karena itu menurut Supriyono, jangan disalahkan jika PGRI sudah tidak bisa lagi menghalangi GTTPTT di Kecamatan Pakusari yang kemarin melakukan aksi mogok kerja. Dan dalam waktu dekat, GTTPTT sekebupaten Jumat rencananya akan melakukan aksi mogok kerja secara serentak. Makanya saya juga imbu kepada teman-teman, ya sabarlah sambil kita berjuang, kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Kalau itu hanya menunjukkan bahwa guru itu dibutuhkan, kemudian mereka mogok, ya enggak apa-apa lah supaya semua tahu bahwa guru itu penting, guru itu diperlukan oleh masyarakat kita, oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Kalau ya jangan lama-lama lah, saya minta jangan lama-lama, segera kembali mengajar lagi gitu ya. Karena apapun, ya sudah lah. Kalau sudah disalurkan dengan harapan pemerintah segera meresmah. PGRI berharap pemerintah segera memperhatikan nasib guru honorer agar salah satu persoalan di bidang pendidikan ini dapat teratasi. Dari Jember TKAJ, Jember 1 TV melaporkan.